Pemirsa kita menuju ke informasi yang terakhir. Wali Kota Aaf apresiasi kekompakan dan kinerja lurah sekota Pekalongan. Wali Kota Pekalongan Haji Ahmad Afzan Arsela Junaid mengapresiasi atas kekompakan dan kekuyuk rukunan pemangku wilayah di kota Pekalongan untuk mendukung dan menyukseskan program-program dan kegiatan pelayanan masyarakat yang digalakkan oleh pemerintah kota Pekalongan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan halal-bihalal lurah sekota Pekalongan sekaligus mengayuh Bagio Purnatugas Lurah Kauman Muhammad Rifki bertempat di Grand Kesya Resto Pekalongan pada selasa siang 16 Mei 2023. Menurutnya, keguyuk rukunan kekompakan antara pemangku wilayah baik itu camat, lurah, dibantu Babin Sa dan Babin Kapntip Mas di kota Pekalongan justru sangat terasa sekali. Pihaknya menekankan kekompakan ini harus terus terjaga mengingat jika sudah terbangun kekompakan dan koordinasi yang solid. Antar pemangku wilayah, maka lebih memudahkan menangani permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Alhamdulillah, kalau buat saya pribadi, dengan adanya masukan-masukan dari para lurah pada waktu itu sebelum saya dilantik ya, mereka curhat bahwa kondisi di pelurahan Pekalongan seperti ini, seperti ini banyak staf yang justru bermasalah di dinas yang lain, tetapi justru ditempatkan di staf pelurahan. Ini semuanya tidak mendukung, masukan-masukan dari para lurah adalah ya staf-staf itu yang lurah itu memang harus dikuatkan, termasuk dari stafnya, karena ini berhubungan langsung dengan masyarakat, kepanjangan tangan dari kita, wakil pemerintah Kota Pekalongan langsung kepada masyarakat, dan Alhamdulillah, perbaikan-perbaikan itu sudah nampai ya, kita akan dirasakan, rotasi-notasi sangat dirasakan, mudah-mudahan ini sudah berjalan, dan keguyupan mereka juga sangat luar biasa, kalau tingkat kepuasan tentang kinerja lurah, saya sampai kepada tingkat puas, nah tetapi belum memuaskan, ya tetapi untuk memuaskan itu tentunya tahap pendilannya yang tinggi sekali, untuk saya, saya rasa untuk puas saja sudah kinerja mereka sudah sangat luar biasa, walaupun masih ada komplit, masih ada keluhan, itu menurut saya hal yang macar, tetapi ya inilah tadi keguyupan, ya keguyupan, kekompakan dari para lurah, terus ini juga hal sekali yang lebih halal, kalau ada lurah yang kurang, pada tahun ini, termasuk nanti kita siapkan gantinya, mudah-mudahan lagi kita tetap bergayup, tetap bisa menyerap maupun menjadi kepanjangan tangan dari penggantan Kota Pekalongan pada walaupun itu. Sementara itu, Ketua Peguyupan Lurah Kota Pekalongan Sumadi mengaku bersyukur, bahwa selama ini sinergi dan komunikasi antar pemangku wilayah, termasuk para lurah dan pemkot sudah terjalin sangat baik, dalam menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang ada di masyarakatnya, kepada pejabat maupun dinas terkait. Alhamdulillah, untuk kekompakan kami lurah di Kota Pekalongan luar biasa, dan Alhamdulillah, apa yang dikuluhkan lurah itu, sudah terhasil oleh Pak Wali, tidak diambil berseluruhnya, tapi kami Alhamdulillah, terutama pegawai-pegawai, atau SDM yang dikulah, sekarang sudah beda dengan dulu, Alhamdulillah, sudah meningkat, hingga untuk pelayanan pun kita sudah meningkat juga, seperti yang disampaikan dulu tadi, sudah merasa buah, juga memuaskan, kita bersama teman-teman, sudah maksimal, terus berusaha, untuk meningkatkan pelayanan, sesuai dengan harapan beliau Pawali.